Oke guys, sebelum kita mulai videonya, kalian bisa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang berada di bawah kanan video ini. Dengan kalian mengklik tombol subscribe, kalian telah men-support channel ini memberi saya semangat untuk memberikan konten yang lebih menarik untuk kalian tonton. Oke guys, buat kalian yang mau pesen paketan CPT untuk semua motor metik ada, mau untuk paketan, ini ada nih untuk paketan, ini harganya 150 ribu rupiah. Bisa lewat Shopee pembeliannya, Shopee itu ADM Hilman atau Adam Hilman, jadi ini paketannya itu terdiri dari versi PT, Loller 6 piece, ring puli dan perganda, itu harganya 150 ribu rupiah. Bisa ada ready mangkoknya juga, puli, kipasnya juga, jadi banyak banget untuk satuan paket itu bisa, ini satuan bisa, Loller 3 piece pun juga bisa, itu Loller 3 piece ada ready, ini perganda juga bisa. Kalau untuk paketan itu harganya 150 ribu rupiah, pembeliannya bisa lewat akun Shopee ADM Hilman atau Adam Hilman oke, bisa langsung di order aja, jadi musatuan mempaketan bisa, untuk puli, kipas, mangkok otomatis, terus apalagi ya, kampas gana itu banyak ready banyak, bisa langsung di chat aja di akun Shopee ADM Hilman atau Adam Hilman oke. Oke guys, saya akan make my channel Adam Hilman, di video kali ini saya mau review motor NMAX, karena emang banyak juga yang minta NMAX, kebetulan ini ada, ini yang si Kuyang yang dulu, kalau subscriber lama pasti tau sih ini sih, dulu ini speknya itu si Kuyang ini 175, tapi sekarang udah kembali ke standar, tapi banyak banget pokoknya yang dirubah, tapi kita lihat dulu dari segi, apanya ya, outfitnya dulu lah, kurang lebihnya kayak gini, Anjas, Halo, Mangdul, sehat Mangdul. Alhamdulillah, tiap hari kita mau ketemu ya, ada pada depan-depan rumah juga, Anjing, udah detang, sekarang mau di review, kita boleh di review, oh siap berangkat, oke mantap, jadi ini tuh dulu spek berapa, 175, 175, sekarang jadi spek berapa, 155, jadi sehat standar, ukuran standar, tapi ada yang di pepipir rintilannya ya, ada yang pepipir rintilannya, oke, jadi sekarang kita review lagi dari luarnya, karena emang hampir semua ini dirubah, dari 175 sampai ke sekarang ini, dari bodi dulu, oke ini bodi di ripen warna, apa ini teh, silver sih sebenarnya, lebih ke silver, tapi kode warnanya, pakai samporo ya, pakai samporo apa ini, semikrum, semikrum, iya pernah, di konten ini tuh, di konten ini juga, yang ini nih, ya yang ini semikrum, jadi tanpa pernis men, tanpa pernis, ini waktu itu, yang belum tahu, ada di video sebelumnya sih, ini pernah pas bikin tutorialnya, ini tuh habis berapa sih, gak di pen, gak nyampe 300, gak nyampe 300, gak nyampe 300, full body, jadi tanpa pernisnya, jadi ini warnanya itu semikrum loh, kelihatan kan, ini bukan terus semi, semi cuma madem gue dari jauh juga, madem ya? dari mana? dari jauh gue melihatnya, dari jauh gue melihatnya apa sih yang mau, dari jauh lain pernah pakai sedotan anjir karena otak, terus di bagian ini, visor, visor juga diganti ya? diganti pakai yang model Jenong, model yang Jenong kayak lohan gitu ya, itu kelihatan, kelihatannya beli berapa ini kopi TDR berapa enggak nyampe 200.000 Oke jadi pisarnya agak jenong bukan agak jenong emang jenong sih jadi sini rata kayak lohan aja gitu terus apa lagi ke bawah dulu ah ini bagus nih ini nge-customnya semua sendiri ya dulu ya semua sendiri terus diisi bagian ini lampu pakai apa ini pakai hid hid proyektor ini berapa ini yang 35w harganya berapa ya sekitar gitulah setelah berfariatif Oh berfariatif ini dapat berapa ini ada 400 400.000 yang kanan doang ya terus ya untuk yang kiri kiri itu pakai model mini daymaker tiga mata harganya nggak nyampe 200 harganya nggak nyampe 200 ini nge-custom sendiri ya semuanya sendiri jadi kelihatannya jadi dua mata anjir tuh mantap jadi pecak sama amin pecak juga di tengah jadi depan aja nyampe berapa ya 600 700an adalah kalau sama sendiri memurah kalau orang lain soalnya bikin jalurnya yang mahal ya Oke lanjut ke bagian sini untuk sini masih sama ya tapi yang dia subscriber baru pasti enggak akan tahu sih ini velg diapa ini teh water coating warna oranye candy berarti nih dipotong tinggini pada kata ini berapa sih dulu terdol 800 sekitar 800 ribu rupiah mahal juga nyipotor kota tinggal doang berarti ya depan belakang besokan pakai apa nih masih yang dulu sih pakai apa Maxis apa Maxis Fitra ukuran 120-70 berapa ini kemarin waktu itu kemarin dapat sepasang lima setengah 550 tapi awet banget ya mantap jangan dipakai ini motornya tuh Oh tengahnya hati apa deh lebih diungkanya video pun-pon video lanjut lagi kalau kayaknya ini barin ini barin berapa dulu masih ada ini berapa cuma satu aja barinnya berapa ini berapa ini 50-50 ya nggak nyampe 200-200 udah oke mantap jadi yang mau ngomong-ngomong-ngomong bisa kedua salah Oke bisa ada yang mau nanti di video akhirnya saya coba teson tuh sobring kedua pakai ktc apa ini ktc single-click non-tabung sih single-click yang non-tabung ini berapa ini kalau barunya mas kita 700 baru sekitar 700 800 terus ukuran sobringkernya 335mm yang tinggi ya 335 335 gitu kita tes ribonnya Oh kenapa panas ah ini standarnya buat harian buat harian enak ya bisa diribonin ini tapi ngomong-ngomongnya ribet jadi ini ktcs bus yang dulu ya yang jadi masih ada kita kliknya tuh terus disini apa mudflat mudflat hai desu ini berapa ini tiktok ya desma itu dapat dari sponsor dapet dari sponsor kau beli berapa ini ada 100 25000 Oke murah ya berarti ya terus untuk radiator standar ya nah Indul jendul biar sangkanya kok oh tapi ini depan aja udah benernya disimpan tidur di depannya jadi ala-ala resi menggitu Anjir Definitely andоне ke ionidas udah tau radiatour aja abadi di bagian sama sini ada lagi yang rubah di depan ya udah cocok udah gitu doang Pak ini luarnya doang habis semuanya berapa dong ain'te coba cukupnya dużo juga banyak nyampe oke sekarang kita mau tanya-tanya ke bagian spek mesinnya karena ini speknya dirubah dulu yang 175 jadi 155 jadi seher standar tapi ada pekirintilannya sih itu jokok dulu biar kelihatan nah biar kelihatan motornya jokok anjing nah gitu jadi motornya kelihatan nah mau tanya-tanya speknya dulu jadi ini spek yang dirubahnya itu untuk bagian sipilnya dululah sipilnya itu itu dalamnya apa aja dulu kalau dari sipiti saya bikin sendiri custom bikin sendiri jadi semua pesawat sendiri ya sama sendiri semua Oke apa aja dalam masih beri yang dirubah ini saya pakai percet pakai per otomatis ktc per sipit-sipitnya ktc terus piti ktc yang 1500 rpm buat bit buat pilih paling itu dapat harga 100.000 ya perganda perganda mas saya pakai TDR-1500 juga paling berapa 50 kurang 35 sampai 50 terus otomatis pakai apa daya pakai yang karbon berarti ya yang karbon tersebut untuk otomatisnya dibuat nggak ngomong otomatis standar-standar pasti nggak ada anjir lu mau lelar sama roller masih masih yang kemarin 13,4 13,4 derajat di coak juga jalur lelar berarti ya coak sama di siksa-siksa juga diderajatin 13,4 juga 13,4 juga tersolernya ukuran pakai berapa aja kita maen saya maen rollernya pakai lima biji pakai lima biji apa aja eh 9 gramnya 2 gram 2 gram 2 gram 2 gram 6 gram 1 Oke ini kalau misalnya sipitian doang tuh habis berapa itu yang dulu kalau dihitung itu ada di 700-800 juga nyampe 800-an nyampe soalnya sikan pasti bisa diganti mahal itu lumayan kan saya mah ngepubutnya juga bukan pakai kisir Oh itu parah hanyut Oh bener ada yang viral di tiktok yang pakai itu apa selepan anjir kalau mau murah pakai itu bener-bener bisa tapi yang mau bikin sipit tiara kedua juga bisa ya siapa kalau bisa kalau gimana sih mau kayak gimana juga bisa lah ya terus apa lagi untuk kebagian spek mesin yang dirumahnya apa apa aja dulu kalau spek mesin maka enggak waktu itu pertama di review mah 175cc sekarang jadi standar ya lama jadi speknya 155 tun up 155 tun up Oke yang dirumahnya itu apa aja tuh yang dalamnya tuh mulai dari krep pakai ukuran 2018-2018 standarnya kurang berapa setandarnya 2m 19-17 jadi naik satu milik berarti naik satu milik oke terus apalagi porting polis udah jelas sendiri juga porting sendiri juga pasang klep juga sendiri pasang klep juga sendiri pasang sendiri aja apa lagi sehar-sehar saya pakai ukuran 58 58 jadi OS 50 OS yang 60 berarti masuknya 157 157 terus apalagi pakai mereka apa itu ya yang murah aja yang murah Oh di bukut lagi bukut lagi pastinya soalnya sekatnya kan diganti terus apalagi pokoknya pakai custom sih pokoknya custom yang ori berarti ya yang ori dikastam terus eh sentrik pakai ktc sentrik pakai ktc jadi bisa digeser berarti ya di daya juga apalagi apa lagi sama paling di bagian inteksi sama intek diapain Oke kita cek diapain dulu mau di cek cek dulu lah jadi ini proyeknya semuanya sendiri men oke anjir tegak berdiri men gaduh cuman ini pakai ala-ala ya dulu ya setelah low budget tapi nyedot men jadi ini disebutnya apa velocity jadi ini masih pakai ala-ala untuk sementara tapi nanti diganti ya pasti diganti ya pasti diganti cuman ini sementara soalnya ini bener baru-baru banget jadi ya dulu ya baru-baru beres baru juga dua hari kebelakang lah jadi ini untuk sementara pakai apa ini berarti tuh bekas tutup filter ya filter udara hahaha bekas filter udara jadi ini di tegakin kayak gini supaya lebih lebih responsif berarti ya dulu ya pokoknya mah better better trato respon agak mantap dan ini semua mesinnya sama sendiri ya sama sendiri Oke jadi buat kalian kalau misalnya ada yang mau bikin n-make main sipit Tiana aduh udah apalagi main sipit Tiana makanan sehari-hari ya dulu kalau sipit Tiana bisa ke memang dulu langsung ah anjir jadi bisa langsung ke memang dulu aja mau bikin kalau misalnya mau di berdiriin gitu bisa ke memang dulu juga bisa 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 lebih pre-order DMDM aja ya bisa keren banget jadi ini spek 155 157 batu 157 tune-up tune-up Oke sekarang kita coba teson kenapotnya tapi jadi di next video nanti saya mau coba tesnya tapi sekarang teson dulu aja lah wah nanti aja tesnya saya mau panjang gue nyoba kegembiraan pakai ini pakai NMAX 155 168 nanti aja gampang ini lubang apa dulu ini tuh bang hawa Oh bang hawa ya di koleksi juga si Oke sop kalian otomatisnya nanti matiin sanar nah jadi ini suara kenapa regulasi mati ya Hai mantap pada sendiri jadi ini kuah mesin dari mesin dari bodi semua outfit ini sama sama sendiri soalnya emang si Mangdul mekanik di kita aja mereka di kita nah kita lihat lampunya ya untuk lampu yang ininya nah coba idenya nyalain pakai ya idenya nih udah nyala ya Oh ini udah nyala cuman kelihatannya kalau misalnya siang kurang jelasin ini warna yang paling mantap nih paling juara ini warna ini dipakai ke apa ke Gunung Kelembang pokoknya kemana ini juara parah ini lampunya nih kalau siang ini akan kelihatan karena ya gini caang men kalau malam gitu parah alergi ngeri 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 kalau misalnya ngebangun mesin kayak gini kira-kira habis-habisan kurang lebihnya ini mah kalau misalnya pingin bikin nih kayak Mangdul katanya dua-dua-dua sampai tiga tergantung apa-apa yang dirubahnya ya kalau mau pakai yang barang yang bagus pakai yang biasa juga bisa jadi jadi DM aja ke Mangdul mungkin ya jadilah nanti di next video itu saya mau coba tersebutnya boleh kita ngomong-ngomong tapi enggak udah enggak terbang-terbang eh sekarang mah kalau dulu main ini speknya ini NMAX 175 di gas terbang men kau sekarang udah enggak apa-apa buat harian ya gedul Mangdul terima kasih banyak motornya udah mau di review jadi mungkin videonya sampai di sini saja kalau misalnya kalian yang penasaran ini majunya kayak gimana nanti saya coba test drive di video selanjutnya Oke pokoknya buat yang kalian yang mau nanya-nanya tentang motor ini misalnya ada pertanyaan yang kurang nih tadi kurang apa kurang ditanyalah atau pingin dibikin kayak gini itu langsung DM aja ke Instagram memang padelnya Oke mungkin videonya sampai di sini saja ya terima kasih yang sudah menonton video ini tunggu video selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati